Akulah para pencarimu ya Lagi ngapain usul? Berburu berkicot Bayam liar, Din Buat makan kami Ya lumayan lah kan Jadi kan awak tak beli sayur lagi Ya lagi pula awak mana punya uang untuk beli-beli Nasinya dapet dari mana? Berhasil liar juga? Kebetulan awak masih menyimpan beberapa liter jagung pengganti nasi Ya Allah Kesian banget sih lo, Serol Lo itu ahli surga Mudah-mudahan di surga nanti Lo gak kekurangan makan lagi Dan mudah-mudahan di surga nanti Kau tak perlu meronda lagi Karena ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kau Allah pun akan membalas semua amal soleh hambanya dengan berlipat ganda Bikin rusak suasana aja pun kau Gue terharu melihat keadaan lo, Serol Suka-suka hati kau lah Cie, 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 cie Akhirnya lo punya kebun juga, Serol Begitu dong, Serol Jadi ada perubahan hidup Hei, Bonte Muka lo sini nyanggrubah jadi karvet Kejar, Den Wah, 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 Wah Emang bener, orang lapar banyak setannya Enggak bisa diajak basa-basi Heran awak, Den Belum mati juga orang macam si Bonte tuh Kuburan belum siap nerima dia Jadi masih dibiarin hidup Eh, Serol, Serol Kita ke rumah Pak Jalal yuk Ngapain kita kesana? Kita tuh akan ditertawakan aja sama dia Ini hari dia ulang tahun Mumpung masih pagi, kita datang duluan ngucapin selamat Siapa tau kita dikasih oleh-oleh Kau ajalah Males sama cari muka sama dia Ngapain cari muka? Lo kan punya muka sendiri Yaudah kalau lo gak mau Eh, Den, Den, Den Kira-kira dia mau kasih hadiah apa untuk kita ya, Den? Mana gue tau Bibit bayam kali Saya betul-betul lupa, Pak Erwe Maklum, sudah tua Untuk saya ngingetin Kalau enggak, kita bisa kehilangan momen berharga Dan dianggap kurang perhatian Pak Erte Hari ulang tahun untuk orang seperti Pak Jalal itu Adalah hal pentinggalan pergaulan politik Jadi gak boleh dilupakan Ini pelajaran buat kita semua lah Oh, iya Pak, saya yang salah Ini ulang tahun yang keberapa ya? Waduh Kalau yang itu juga saya lupa, Pak Erwe Astagfirullah Pak Erte, Pak Erte Gimana mau dapet duit Kalau sering lupa? Kalau tahun yang kemarin Saya masih ingat, Pak Itu ulang tahun Pak Jalal yang kelima puluh Aduh, kacau, kacau Apanya yang kacau? Tinggal ditambah setahun Jadi lima puluh satu Iya kan? Oh, iya Mudah-mudahan kita lebih dulu dari orang lain Jadi ucapan selamat kita Masih punya nilai jual yang tinggi Ayo cepat Ada tiga serang kasih loh Pak Erwe, mau kemana? Buat melarat Cuekin aja Nanti diikut lagi Ngurang-ngurangin jatah aja Betul juga Anudin Mau kekelurahan Ngurusin KTP Oh, iya KTP Juki Juki heran deh Bang Kok bisa ya bunga sampe harganya ratusan ribu Malahan ada yang seharga satu mobil Itu cuma satu pot doang Gila gak tuh? Apa gak berlebihan tuh Bang? Wallahu'alam bisa Yang jelas itu cuma salah satu tanda kebesaran Allah Nah, cuma dengan satu tanaman aja ya Bisa memberi manfaat dan rezeki yang sangat luar biasa Tapi soal harga masih kalah sama bikinan manusia loh Bang Itu ada lukisan Mona Lisa Harganya sampe berapa miliar gitu? Ya gak juga Juk Lukisan itu cuma dipunyain dan bisa dibeli sama satu orang Tapi kalau tanaman yang Allah ciptakan yang mahal Kayak antorium sansifera Itu bisa diperjual belikan sama jutaan orang di seluruh dunia Wah Itu sih nilainya lebih sekedar dari satu miliar Bang Ya lo hitung aja sendiri deh Berapa orang dapet rezeki dari situ Tapi biar bagaimanapun Gue lebih kagum sama yang namanya beras Beras itu tidak pernah terpengaluh tren Tiap hari dibeli Tiap hari dijual Pokoknya dari jaman dulu sampe jaman tau kapan Beras is the best Subhanallah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Jalal Bagaimana? Masih betah? Jadi orang kaya? Alhamdulillah Saya bisa menikmatinya Bang Tuh men Kok misaris main ke taman? Emang Gue biasanya main ke Bang Sering-sering dong Pak Tengokin kita disini Kita yang seneng kalau ditengokin Iya gak? Lo yang seneng? Gue sih enggak Gue pengennya santai di rumah terima laporan Ngapain gue kesini tiap hari nongol Siapa tau kita bikin laporan keuangan palsu loh Pak Itu urusan lo amai Allah dan malaikat di kanan kiri lo Iya gak Bang? Betul tuh betul Paling bos kita ini cuma rugi duit Tapi lo rugi di akhirat selama-lamanya Makan tuh dosa Makan tuh Woi Udahan ketawanya Serapan dulu nih Wah Memang Wah Tumen bos kali labu makanan Dalam rangka apa bos? Hari ini kan om Jalala ulang tahun Mah Pulang tahun Pak Jalala Pak Jalala Selamat ulang tahun Pak Selamat ulang tahun Lu mau selamat Tapi ngajak berantem Santai aja coy Eh Selamat ulang tahun Pak Jalala Iya iya Udah 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 deh Lu makan sono Gue pengen ngobrol Ame babi lu nih Eh Iya 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 Ayo Bang Jack Iya iya Aduh sayang banget Pak Jalalnya lagi pergi Yaudah Sebutin aja mau pinjem uang berapa Nanti biar Monik sampein sama Bapak Ya Saya malah mau nagih duit sama Pak Jalan Ehh Ih Ngabungkin banget Yaudah Silahkan ditunggu aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam. Ih, kok rombongan sih? Monik jadi mesti bikin minuman banyak dong. Bikin, bikin aja. Itu kan udah tugas kamu. Kalau di restoran, Monik bisa dapet duit-duit banyak nih. Baru jadi pembantu aja, belagu banget. Gue nggak bikinin KTP, tau rasa lo. Katanya tadi mau ke kelurahan, Din. Nggak jadi, di sini aja serul ada hadiahnya. Ya, tau sama tau lah. Bantu. Oh ini, hadiah ulang tahun buat Pak Jalal lah. Ya, Din? Iya dong. Saya pengen perayaan tahun ini lebih meriah, Bang. Saya mau bikin lomba panjat pinang. Panjat pinang? Iya. Pesertanya dari warga kita sendiri. Tapi kalau ada peserta dari warga provinsi lain, ataupun dari negara tetangga yang pengen ikutan, silakan. Saya datang ke sini mau minta tolong sama Bang Jek, bikinin panjatan pinangnya. Kira-kira seratus batang cukup kali ya. Iya, tapi kenapa yang mesti panjat pinang, Pak Jalal lah? Ya, kalau Bang Jek mau bikin panjat dorin juga boleh. Emangnya kenapa panjat pinang? Panjat pinang itu tradisi dari para pembesar Belanda waktu ngejajah kita dulu, Pak Jalal lah. Wah, keren dong. Iya enggak juga. Sebab dulu orang-orang peribumi itu disuruh berebut panjat pinang buat dapetin hadiah pakaian, keju, gula, kopi, dan lain sebagainya. Nah, sementara tuh para pembesar Belanda cuma nonton ketawa-ketawa sambil minum teh, ngeliatin orang-orang peribumi berbut hadiah sandang dan tangan. Oh iya? Tapi itu kan sudah jadi tradisi kita, Bang. Pak Jalal, tradisi di masyarakat kita ini juga perlu dikoreksi. Nah buat saya, tradisi panjat pinang itu cuma buat manjangin ketawa yang para penjajah buat merendahkan martabat bangsa kita. PEMBICARA 1 Gua sempet ngerain ulang tahun. Lu pernah jok? Baru-baru ulang tahun? Dari kecil gua sibuk digubukin, Mak. Ya ampiun. Kecun banget, Ci. Cal, di Pantai Aswan ada ulang tahun juga kan? Dirain juga percuma, Rong. Kenapa? Ibu Panti aja gak tau persisnya gua lahir kapan. Tau-tau gua masih bayi udah ditaro aja di depan Panti. Gak ada data sama sekali. Jangan kecil hati. Nabi Muhammad dan para sahabatnya aja gak pernah ngerain ulang tahun kelahirannya. Itu kan emang bukan tradisi kita. Komisaris pulang dulu. Oke coy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Eh, lu pikir gua udah kagak doyan makan? Nih, dia nih yang ngabisin, Nih. Apaan dia yang ngabisin? Ih, gimana sih? Tadi kan kayaknya lu udah bilang sisain buat Bang Jack. Padahal akan makan sih. Iya, Bang. Yuki cuma nambah dua kali kok, Bang. Sumpah. Piring lu taro di meja. Piring lu taro di meja. Piring subscribe. Piring lu taro di pihak. Piring lu taro di meja. Piring lu taro di rumah. Piring lu taro di rumah. Piring lu taro di rumah. Shhh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, ada Pak Jalal tu Tuh, ada Pak Jalal Selamat ulang tahun, Pak Jalal Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun, Pak Jalal Selamat ulang tahun, Pak Jalal Woi, yang ulang tahun di sini Selamat ulang tahun, Pak Jalal Enggak, enggak, enggak Cuci dulu tuh tangan, baru gue mau salaman Sekasih elar loh, salaman Masih kurang semur telurnya Atau udah nyesel ngambil makanan muridnya sendiri? Atau lagi keselek telor? Almarhumah bini gue paling suka sama Kembang Mawar Gue kangen sama dia juga Makamnya di Mekah ada yang ngasih Kembang Mawar gak ya? WNKT kita kan belum pernah ke Mekah Gue nyesel dulu waktu nolak diajak umroh Dan itu terakhir kalinya gue ngeliat bini gue Ya pergi umroh dong atau naik haji sekalian Gue juga emang ada niatan pengen kesono Cuman duitnya belum kekumpul Jangan ngeliatin saya gitu dong bang Penghasilan saya berapa sih? Mulai tahun ini saya gak bikin perayaan ulang tahun kayak Ya biasanya cukup berdoa dengan keluarga dan bagi-bagi makanan ke tetangga Tapi warga akan kecewa pak Kalau ulang tahun pak jalan Nggak dirayakan sebagaimana mestinya Kenapa gitu? Ulta-ulta saya sendiri Kenapa mereka yang repot? Warga pada pengen ngedomplein gembira pak Setahun sekali apa susahnya sih? Emangnya cuman gue yang bisa ngasih kegembiraan? Ya tapi hanya bapak yang bisa memberikan hadiah banyak buat kami Persis saya setuju Mau tidak mau ulang tahun pak jalan harus dirayakan Pakai duit siapa? Soal keamanan udah jelas saya nyurus Segala perizinan tinggal saya tanda tangan nih pak Saya akan kerahkan seluruh warga untuk hadir Jadi lebih muria pak Mengenai keuangan biar saya sebagai bendara RW yang mengelola Insyaallah bapak akan mendapatkan pahala Karena Pakai duit siapa? Pakai uang Uang pak jalan Tinggal ngomong begitu aja susah banget Yaudah gini aja Coba masing-masing bikin proposal kegiatan lengkap dengan biayanya Yang penting jangan ada ide panjat pinang Oke coy? Oke Oke Bagus Selamat berkreasi Gini aja Untuk Men şuradan Terima kasih. Kau masih menyimpan kado pembelian dari saya. Kau buang aja, kamu udah gak perlu itu. Kau masih menyimpan kado pembelian dari saya. 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 Tambang juga menarik, Pak. Disambung dengan lomba makan kerupuk. Habis itu balap karung. Walah. Itu sudah biasa, Pak RT. Cari ide lainnya, dong. Nah, kalau sunatan masal gimana, Pak? Loh, kok malah nanya. Usul ya, usul aja. Jangan bikin orang harus jawab. Saya jadi malah nggak yakin, eh. Ayo, dong. Masa sih nggak bisa cari ide lain yang lebih baru dan lebih seger? Gimana bisa mikir? Dari tadi, Pak RW, a-a-a-a terus. Loh, ya jangan diambil lati, dong. Meeeh. Ah, kayaknya saya bawa penangkalnya, Pak RW. Sebentar. Ah, ini dia. Minum dulu, nanti baru kita rapat lagi. Ah, iya. Iya nggak? Tentu. 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 Salah satu poin untuk menang itu adalah harga yang rendah. Jadi kita harus menekan harga, Pak? Betul! Kalau perlu pakai subsidi dari kas RW. Waduh, bisa abis kas kita, Pak? Apa ruginya? Yang nyumbang kas kita kan Pak Jalal juga. Itu Dutia sendiri. Ngomong mahal jangan sama Pak Jalal. Buat dia sih gak ada yang mahal. Jangan takut, Rul. Tapi biaya yang kita tulis ini terlalu tinggi nih, Din. Masak 50 juta hanya untuk biaya lomba masak dan pagelaran Jaipong. Biaya keamanan gratis. Bonus dari gua. Plus bonus doa tulus ikhlas dari fakir miskin macam awal. Iya, 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 iya. Jangan lupa kau tuh. Beres. Cel, Yuk. Yakin nih kita mau patungan buat Bang Jack? Yakin? Kalau dia mati di sana gimana? Ya dikubur lah. Maksud gua, itu sama aja kita ngebiayain kematiannya Bang Jack. Ah, mati sih mati aja. Gak perlu pake ongkos, Rung. Masalahnya, gua sedih aja ngebayangin Bang Jack. Berangkat ke sana cuman buat mati. Lu ngaco ya, Rung eh. Pergi umroh atau pergi haji itu buat ibadah. Bukan nyari mati. Banyak yang begitu. Berharap bisa mati di Tanah Suci biar lebih afdol katanya. Berarti naiknya berubah dong. Bukannya pengen ibadah tapi pengen meninggal di sana. Atau mungkin sebetulnya Bang Jack umroh karena kangen sama alat marhumah istrinya. Itu yang gua maksud dari tadi. Percuma kita ngorbanin duit banyak tapi bukan buat ibadah. Sia-sia. Dapat matinya doang. Kita harus ngingetin Bang Jack. Minimal tanya. Gak enak kan ngingetin dia. Dia kan lebih tua dan lebih tau soal agama dibanding kita. Yang lebih tua dan lebih tau juga bisa lupa. Bisa salah. Harus ada yang ngingetin. Tapi siapa yang berani ngingetin ya? Orangnya serem begitu. Ya lu lah, Rong. Lu. Lu aja. Ya lu. 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 Lu aja deh. Lu aja. Udah lu aja. hullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Zang, makan, makan, makan. Makan pakai apaan, Bang? Kan cuma ini. Nggak usah, makasih. Saya mau langsung sholat, habis itu pulang. Mungkin saya akan jarang kesini. Ada apa sih? Berantem lagi sama Ayah? Teman kamu terlalu banyak konsep, jadi nggak bisa menikmati hidup apa adanya. Gue rasa di sorga juga masih nerusin berantem. Konsep apa sih maksudnya? Bikin proposal. Konsep hidup. Bang Jack, abang harusnya turun tangan dong, Bang. Di antara kita kan cuma abang doang yang didengar azam sama Ayah. Ular naga panjangnya bukan kepala. Menjala-jala selalu riang kemari. Lu ngapain, males gue. Ada azam kan di situ? Bang Jack yang nyuruh. Ini dia nya yang terbalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Sa. Nggak, sibuk gue. Jangan gitu, Ay. Bang Jack serius. Ntar dia marah lho. Emang kenapa? Eh, sudah biar makasih. Tuh, lu dolar sendiri kan? Iya, iya. Ntar gue kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Ambil lagi? Iya, enam bulan. Ini nih, lagi milihin beras. Banyak betul kerikilnya. Beras sama kerikil sama banyak. Alhamdulillah, masih ada berasnya. Subhanallah. Bang Asrul beruntung banget dapet istri kayak kakak. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Saya juga beruntung punya suami seperti Bang Asrul. Nggak pernah nyerah untuk terus berusaha. Walaupun sering gagal. Anak-anak belum sekolah, Kak? Kan udah banyak sekolah gratis. Kak. Iya. Tapi, buku-buku dan ongkosnya tetap bayar. Ini dianya yang terbaik. Kak. Ini buat kakak dari aku. Ayah abis nerima honor, abis mulai cerpen di majalah. Kita bagi dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ay. Semoga keadaan membuat kita lebih baik ya, Kak. Amin. Amin. Percuma deh. Paling juga putus lagi. Nggak. Masih sama-sama cinta kok. Cinta tapi kalau nggak sayang lagi, susah ketemunya. Tinggal perasaan doang. Nggak ada action-nya. Kalilah mau jambunya apa nanasnya? Ini baru action. Juki, top! Kalau Kalilah mau dua-duanya gimana? Mampus lu, Juk. Jangan dong, Kalilah. Juki pengen kita makan bersama. Ini action cinta tingkat lanjutan. Inisiatif menawarkan sebuah hubungan. Top! Emang Kalilah mau sama Juki? Harus sholat istiqara dulu. Udah lama gue kagak ngeliat lo berdua ketawa kayak seorang anak-anak. Nggak akan, Bang. Mereka ngejalanin hidup apa adanya. Nggak kebanyakan konsep. Ayah pikir ayah sedang berhubungan dengan orang dewasa. Nggak taunya masih ke keanak-anakan. Udah cukup, cukup. Cukup, cukup, cukup. Sekarang dengerin gue. Setau gue, Lo berdua ini saling mencintai. Lo berdua orang-orang terpelajar dan berwawasan luas. Terus lo berdua juga bukan orang miskin. Kenapa lo nggak coba bikin semacam usaha bersama? Bisnis. Apa tujuannya? Tujuannya itu supaya lo berdua bisa belajar bekerja sebagai sebuah tim. Nah, yang kedua. Lo jangan ngabisin waktu buat urusan cinta meluluh. Dan yang ketiga. Usaha lo bakal nyerap tenaga kerja. Misalnya kayak si Asrul. Bagaimana ya? Oke? Ngapain sih melihara kong, Miss? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!